Kurnia Diesel OP Masih wilayah Magelang Dimana Lagi service traktor G3000 sewa Dimana Dieselnya mandi oli Baik Mari coba kita review Kita cek apanya yang rusak Apanya yang rusak Itu harapannya Bisa menjadikan sebuah pengalaman Pengetahuan Yang tentunya akan menambah Perawasan kita Baik Mari kita review Daripada traktor yang mandi Baik sahabat Yang ada di hadapan saya Ini adalah Traktor G3000 sewa Dimana Dieselnya Menggunakan Kobota RD85 DI2S Dimana ini Susah sekali hidupnya Susah sekali hidupnya Dan disini Ini penuh dengan oli Sahabat Ini penuh dengan oli Kok bisa keluar oli Keluarnya dari mana Mungkin Bagi yang belum mengerti Ada pertanyaan Seperti itu Baik sahabat Bila kita lihat disini Terutama di selkobota Itu Disini ada angin-angin Ini namanya Ada pipa Ini pipa Ini berlubang Sahabat Ini ada lubangnya Disini ada lubangnya Ini lubang angin namanya Orang menyebutnya Angin-angin Dimana Ketika mesin hidup Harusnya keluar Udara lewat sini Sehingga Di dalam ruang mesin Tidak Ada tekanan Tekanannya bisa keluar Lewat sini Namun demikian Bila mana Piston Ring piston Dan liner Itu bermasalah Itu biasanya Disini keluar oli Ya Keluar oli Nah Kalau sudah parah Itu biasanya Sampai nyiprat Sini sahabat Nah ini kebetulan Sudah saya bersihkan Nah tadi Sampai sini sahabat Ini keluar oli Semua Jadi banyak oli Disini Nah Tentunya Bila sahabat semua Kok menemui Alatnya seperti ini Kasus yang sama Biasanya piston Ring piston Sudah bermasalah Dan itu Tanda-tandanya yang lain Biasanya Hidupnya susah Ya Hidupnya susah Kalau dipakai hari Harus dipancing Kadang Pancingnya pakai Bensin Solar Atau kadang pakai oli Dan jalan terakhir Pakai oli Sahabat Itu baru Bisa hidup Nah Baik Karena ini Sudah saya Buka Ya Dan sudah Saya buka Ini nanti Akan saya Ganti Piston Ring piston Dan boringnya Ya Ini sudah Kita Apa Bersih-bersihkan Kemudian Ini adalah Yang bekas Ya Pistonnya Akan kita Ganti Ring piston Dan Boringnya Juga akan Ganti Sudah kita Siapkan Ini yang Baru Baik Sahabat Menti akan Kita review Bekasnya Ini Supaya Bisa Menjadikan Sebuah Pengetahuan Baik Ini akan Saya pasang Dulu Boring Dan Pistonnya Ya Akan Saya pasang Pasangkan Namun Demikian Caranya Tidak perlu Saya sampaikan Disini Karena Sudah ada Video-video Sebelumnya Nanti Tumpuk Jadi silahkan Dibuka-buka Di channel Ini Tentunya Membawa Sebuah Harapan Atau Pengetahuan Baik Ini akan Saya pasang-pasang Dulu Nanti Setelah Ini selesai Akan kita Review Kembali Kembali Ini Ya Tumpu Mas Enek 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 Terima 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 hai 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 baik sahabat ini diesel sudah oke ya sudah selesai dimana tadi mempunyai kasus hidupnya susah kurupi abad ya Mas ya kurupi abad datang dipancing oli Mas datang dipancing oli ya harus dipancing bantik harus pancing oli sampai disiapin oli itu disana itu eh setiap pagi itu jadi ngurupi harus dadak mancing di panggih jadi rasanya abad rasanya abad itu karena apa karena tidak hidup-hidup jadi lengengkol nganti ping teluping papatura urib rasanya abad jadi menyebabkan capek sebelum bekerja ya baik ini posisi sudah oke ya mudah-mudahan awet dan lancar eh ini nanti kalau yang bagus ini nanti kalau piston ring-buring bagus ini nanti ke kering Hai adek niku betul berkirin Pak D Niku bekasih ya ini bekasih yang diganti sahabat ya hai 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 berikutnya Pak D di eh berikutnya Pak D di eh berikutnya baik ya ini sudah kita pasang-pasang piston ring piston dan sebagainya adapun cara masangnya sekali lagi tidak saya sampaikan disini karena video-video sebelumnya sudah ada ya jadi silahkan dibuka-buka di channel YouTube Kurnia Diesel semuanya sudah komplit baik ini sebagai gambaran aja kenapa kok susah hidup hai 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 nah ini Hai susah hidup itu karena burungnya ya atau silinder-linernya ini sudah aus Hai eh sudah Aus ya ini bisa kita lihat eh burung bekasnya ya rd85 kubota di-2s jadi kalau kita rabak Hai di sini nah ini ada ngerenjel ngerenjeli atau ada semacam eh terasa ya terasa dari dari atas ke bawah ini onoling ngerenjel Nah itu artinya bahwa sudah ada keausan antara diameter lubang yang luar sama dalam itu sudah beda jadi ini memang harus diganti Hai kemudian ring piston nah ini ring pistonnya bekasnya ya ini juga kita ganti karena juga Aus caranya ngecek nih coba ke bisa kita cek ini ya jaraknya nah kita perhatikan jarak sambungannya itu berapa kira-kira ya kayaknya lima cent lima mili lebih nah lima mili lebih ya sahabat baik kita cek yang lain Hai coba kita cek yang lain nah ini kita cek nah sahabat nah ini juga juga sama ya jaraknya ya 5 mili lebih ya Hai kemudian yang lain mengapa saya sampaikan disini agar menjadi pengertian buat sahabat semua terutama traktor mania ya Nah ini emas yagar eh berapa mili itu 4 mili ya sekitar 4 mili Hai baik ring olinya kita cek hai 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 ring olinya jaraknya berapa itu sekitar 5 mili ya Nah baik sahabat Hai ini ringnya sudah Aus ya ini sudah kita ganti kemudian shaker nya Hai nah Hai nah ini pistonnya ya atau shaker atau piston mengapa kita ganti karena ini eh rumah ring yang pertama sudah oblak sudah terlalu lebar ya nanti kalau tidak kita ganti ini pertama kalau hidup bisa menyebabkan suara kasar yang kedua kalau tetap kita pakai itu nanti ring pistonnya mudah patah karena terlalu terlalu longgar caranya terlalu longgar nah nah mudah-mudahan eh sedikit demi sedikit pengetahuan ini bisa menjadi wawasan sahabat semua terutama pemilik traktor di seluruh Indonesia raya ya eh harapan saya ada manfaatnya baik selain ini yang rusak-rusak ini pertama menyebabkan hidupnya susah terus yang kedua oleh olinya ikut terbakar ya olinya ikut terbakar sehingga kalau pas ngetap oli itu terasa kental olinya jadi tidak mau keluar Nah itu karena faktor kebakar olinya ya baik sahabat mungkin ini ya dari perjalanan service kali ini ini saya eh di tempatnya di desa nopo nih Pak desa nopo Pak Bumirejo desa Bumirejo nge pak nge desa Bumirejo nah ini mudah-mudahan traktornya awal lantar nge pak nge baik sahabat semua seluruh Indonesia ya mudah-mudahan pengalaman demi pengalaman ini sekali lagi selalu memberi manfaat untuk itu tetap ikuti terus ya di perjalanan service kurnia diesel tentunya di channel YouTube kurnia diesel baik sahabat ini perjalanan service kali ini sudah selesai di Bumirejo nge panggil yang kemarin keluarnya kuripengil wasnya ngel-ngel susah saya kisah gampang nyanteng ya mas gampang ya sudah mudah-mudahan abad lantar mene ya mas nge panggil baik sahabat saya cukupkan sekian dulu perjalanan service saya kali ini jangan lupa bagi yang belum subscribe dibawahnya ada tulisan merah subscribe ya silahkan di pencet kemudian ada tanda loncengnya silahkan dibukul harapannya kalau saya upload video baru harapannya teman-teman semua tentunya ada pemberitahuan dan sekali lagi harapannya ada manfaatnya baik sahabat cukupkan sekian dulu akhirul kalang bapilai tohid walitaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati